Intro Aliran air sungai pada saluran geladak serang atau glaser sisi timur meluap sejak Kamis malam 9 Februari 2023 Lantaran tingginya curah hujan Alhasil Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman Kota Perpolinggo terpaksa Membongkar tanggul bambu yang menghalangi aliran air tersebut Tanggul bambu itu menjadi pembendung aliran air pada tahun 2022 oleh CV Multiusaha Sejahtera Sebagai pelaksana proyek Bokalvert Kegunaannya agar aliran air mengalir dengan lambat Sebab ada pengecoran Bokalvert di sisi barat glaser Namun pengejaan tersebut ternyata tidak rampung sampai putus kontrak Proyek pun dibiarkan Pembiaran proyek itu ternyata berimbas pada aliran sungai Pasalnya tanggul bambu yang dibuat oleh X pelaksana proyek itu membuat air meluap saat curah hujan tinggi Tembok bawah warung di sisi selatan sungai sampai terkikis hingga lubang Belum lagi masalah sampah yang tersangkut di tanggul tersebut Warga sekitar terpaksa membersihkan sampah sehingga air bisa mengalir Menurut Kepala Dinas PUPR Perkim Setioini Sayekti Seharusnya tanggul bambu itu menjadi tanggung jawab pelaksana Pihaknya sudah berkali-kali meminta pelaksana agar membongkarnya Namun tidak ada realisasi Perlu diketahui pemutusan kontrak dengan pelaksana proyek Bokalvert itu Sebab pengerjaan yang lambat Rekanan pelaksana dinyatakan one prestasi Alhasil proyek Bokalvert dengan anggaran 1,8 miliar rupiah itu gagal Kami sudah melakukan komunikasi dengan pelaksana pembangunan Bokalvert ini Beberapa waktu yang lalu untuk segera membongkar Namun tampaknya tidak ada intikat baik ya untuk menindaklanjuti Sehingga kami dari Dinas PU akhirnya yang mengeksekusi hari ini Termasuk bongkari ini? Yang menutupi seluruh air Ya, membongkari ya Jadi tanggul sementara ini kami bongkar Karena juri ini mereka yang membangun Sementara itu sampai berita ini diturunkan Seed Manager Ajis Lambada selaku pelaksana proyek Belum respon upaya konfirmasi dari jurnalis Tadatu DTV Raporan Alfie Wardah Tadatu DTV, Propolinggo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!